Dua bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar negeri di Kabupaten Sumedap mengaku nyaris jadi korban penculikan saat menjaga tamanan padi milik orang tuanya. Bahkan pelaku sempat menutup mulut kedua bocah ini dengan menggunakan tisu di tangan yang diduga berisibius. Namun beruntung kedua bocah ini berhasil lepas karena melakukan perlawanan. Kedua bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar negeri dan nyaris menjadi korban penculikan ini bernama Kadi Ilyas, 8 tahun, dan Baisuni, 12 tahun, warga desa Banuaju Timur, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumedap. Keduanya mengaku nyaris jadi korban penculikan di sawah saat menjaga padi milik orang tuanya dari serangan burung. Dari pengakuan kedua bocah SD ini, awalnya dihampiri wanita bercadar yang berpura-pura memberi peringatan untuk hati-hati karena saat ini marah penculian anak. Namun saat wanita tersebut beranjak pergi, tiba-tiba datang kedua orang laki-laki yang langsung meringkus dan membekam mulut korban dengan menggunakan tisu di tangan yang diduga berisibius. Beruntung Kadi berontak dengan menggigit tangan pelaku dibantu Baisuni yang melepaskan ketapel ke muka pelaku sehingga pelaku melepaskan dan keduanya lari ketakutan. Bagaimana ceritanya kemarin yang mau culik kamu? Di ringkus. Di ringkus? Apa hanya di ringkus? Di ringkus. Terus setelah yang di ringkus di apain lagi? Di bawah ke mobil. Di bius gak? Di bius. Di gimana yang biusnya? Terus kamu melawan gak? Melawan gak? Melawan. Melawan gimana? Induh. Ngapain di sini? Yang mana? Jaga padi. Jaga padi ya. Tiap hari memang jaga padi di sini ya? Enggak. Itu kemarin naik apa orangnya? Naik apa orangnya? Naik mobil. Berapa orang? Berapa orang? Tiga orang. Sementara pihak kepolisian yang mendapatkan informasi dugaan penculikan ini langsung mendatangi lokasi untuk melakukan proses olah tempat kejadian perkara. Dan saat melakukan pemeriksaan terhadap kedua korban, pihak kepolisian membenarkan adanya pengakuan dari kedua korban jika keduanya nyaris menjadi korban penculikan. Namun pihak kepolisian masih akan melakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran dari pengakuan kedua korban. Kami ke TKB, saya ke TKB kemudian menginterogasi kepada yang bersangkutan. Jadi untuk sementara itu hanya dugaan. Jadi sementara dari hasil keterangan saksi, saksi di luar dua korban itu tidak ada yang mengetahui. Dan yang dikatakan katanya makni tahu, setelah makni diinterogasi, ternyata makni keberadakannya jauh dari TKB dan tidak tahu apa-apa. Pada saat kejadian juga tidak ada suara anak-anak yang minta tolong. Jadi sementara ini hasil dari keterangan para saksi, kami juga masih berubahnya untuk melakukan didik. Karena informasi yang kami dapatkan katanya diri-dirinya perempuan pakai cahadar. Dan masyarakat sekitar ditanya tidak ada yang tahu sementara ini. Dan kalau dari pengakuan korban, dua korban ini? Ya, pengakuan korban katanya dibekak mulutnya, kemudian diberontak, kemudian lepas. Pihak kepolisian menghimbau kepada warga untuk tetap puas pada, namun tidak perlu resah dengan adanya kejadian ini. Dan pihak kepolisian juga sudah melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan agar tidak mengizinkan orang yang tidak dikenal ketika menjemput siswanya.